Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Disini aku mau nyeritain tentang kisah seorang anak yang bernama Akuka Ia memiliki anjing kesayangan yang bernama Lu Akuka begitu menyayangi Lu Ia sudah menganggap Lu sebagai sahabat sejatinya Hingga suatu hari Lu menghilang dari pandangan Akuka Berbulan-bulan telah berlalu Akuka saat itu percaya bahwa Lu masih hidup Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Film ini dimulai saat sosok anak perempuan berusia 8 tahun yang bernama Akuka Sedang menantikan Lu, anjing kesayangannya, di perlintasan kereta api Sudah berbulan-bulan Lu menghilang dari pandangannya Akuka pun tak lelah menanti kedatangan Lu untuk kembali Akuka menantikan kedatangan Lu sambil melakukan kegiatan yang sangat Lu sukai Yaitu menanti kedatangan kereta api yang melintas di dekat tempat tinggal mereka Akuka bahkan mencoba mencari Lu di pet shop Namun kakek penjaga pet shop itu mengatakan Kepada Akuka untuk merelakan kepergian Lu Dan menerima kenyataan kalau Lu sudah tiada Namun Akuka membantah perkataan kakek itu Dan mengatakan Kalau ia sangat yakin kalau Lu hanya menghilang entah kemana Dan ia hanya perlu berusaha lebih keras lagi Untuk menemukan keberadaan Lu Satu tahun sebelumnya Kita diperlihatkan bagaimana kehidupan Akuka di sekolah Akuka diejek dan dijauhi oleh teman-temannya Akibat bekas luka yang ada di tubuhnya Hal itu membuat Akuka membenci sekolah dan juga teman-temannya Selama ini ia hanya diam saja Berharap itu akan segera berakhir dengan sendirinya Namun Akuka sadar Bahwa bukan dirinya lah yang salah Melainkan teman-temannya yang mengejeknya Suatu hari Akuka pun memberanikan diri mendekati teman-temannya itu Dan mengatakan kalau tindakan teman-temannya yang mengejek fisik orang Adalah tindakan yang salah Temannya tentu tidak menghiraukannya Namun setidaknya Kini Akuka berani menetap mata teman-temannya Dan berjalan tegak tanpa perlu menundukkan wajahnya lagi Setelah kejadian itu pandangannya teralihkan pada seekor bebek Yang ada di pet shop seberang jalan Akuka pun segera menghampiri bebek itu Ketika ia sedang bermain dengan bebek itu Ia mendengar perkataan ejekan Yang keluar dari segerombolan orang Yang ada tepat di sampingnya Mereka menghina fisik seekor anjing Shiba Yang ada di kandang itu Mendengar hal itu Akuka segera menghampiri anjing Shiba itu Dan menesah hatinya Akuka mengatakan kepada anjing itu Untuk tetap menegakkan kepalanya Jika ada orang yang menghina fisiknya Hal itu Akuka lakukan Karena merasa anjing Shiba itu Seperti dirinya yang juga mengalami ejekan fisik Pegawai toko yang melihat keberadaan Akuka yang dekat dengan anjing Shiba itu pun Segera menghampirinya Pegawai toko itu mengenalkan dari mana anjing Shiba itu berasal Ternyata anjing Shiba ini adalah Anjing yang pernah dimiliki oleh seseorang Namun kini ditinggalkan oleh pemiliknya Anjing itu bernama Lu Jika Lu tidak segera terjual dalam waktu dekat Maka anjing itu dalam bahaya Begitu kata pegawai toko pet shop itu Akuka yang merasa sudah memiliki ikatan dengan Lu pun Tidak ingin Lu terluka Akuka akhirnya memutuskan untuk menyampaikan niatnya Untuk memelihara Lu kepada kedua orang tuanya Berulang kali orang tuanya menolak keputusan Akuka Karena memelihara anjing bukanlah hal yang mudah Selain itu usianya juga pendek Orang tua Akuka yang bertanya kepada Akuka Apakah ia siap dengan kematian anjing Shiba itu Mengingat umurnya yang pendek Akuka pun dengan yakin menjawab siap Ia akan merawat Lu dengan rajin Dan akan selalu menyayanginya Akhirnya orang tua Akuka mengizinkan Akuka Untuk merawat anjing Shiba bernama Lu itu Betapa senangnya Akuka bisa merawat Dan menyayangi Lu sepanjang hari Akuka dengan penuh semangat Mempersiapkan kebutuhannya Lu Mulai dari membangun rumah mini untuk Lu Yang dibantu oleh ayah dan pamannya Mengajak Lu jalan-jalan Memberikan makan Sampai melatih Lu dengan sabar Akuka sangat mengenal Lu Ia tahu Lu sangat menyukai kereta api Apalagi yang berwarna merah Akuka setiap harinya selalu mengajak Lu Untuk menunggu kedatangan kereta api itu Mereka menikmati waktu bersama Bahkan untuk Akuka sendiri Ia seperti menemukan dunia baru Yang lebih indah dengan hadirnya Lu Di sisinya Hingga suatu hari Lu dan Akuka menemukan tempat Dengan hamparan rumput hijau yang begitu indah Tempat itu sangat sempurna bagi mereka Untuk menghabiskan waktu bersama Mulai saat itu Tempat tersembunyi yang mereka temukan itu Menjadi tempat favorit mereka Mereka berlarian bersama Juga menemukan benda tersembunyi bersama Yaitu rel kereta api Betapa bahagianya Akuka Menghabiskan waktu setiap harinya bersama Lu Di tempat yang begitu indah Tapi Itu semua Kini tinggal kenangan Kita dibawa kembali Ke masa kini Dimana Akuka tinggal seorang diri Dunia yang indah Seketika hancur lebur Dengan tidak adanya Lu Di sisi Akuka Suatu hari Di tempat kesayangannya bersama Lu Itu muncul seekor anjing Yang ia kira adalah Lu Namun ternyata itu bukanlah Lu Akuka heran Dari mana anjing itu bisa datang Ke tempat rahasianya Seolah mengerti dengan pertanyaan Akuka Anjing itu menuntun Akuka Menuju tempat ia berasal Anjing itu berhenti di sebuah kedai kopi Bernama Lady Bird Pemilik kedai itu adalah Kakek Fuse Akuka marah kepada kakek itu Karena anjing yang ada di kedai itu Bukanlah miliknya Akuka meminta kakek Fuse Untuk membebaskan anjing itu Namun kakek Fuse mengatakan Kalau Ruth Anjing itu yang datang sendiri Menghampiri kedai kopinya Akhirnya mereka pun saling mengenalkan diri Satu sama lain Dari foto yang ditunjukkan oleh kakek Fuse Akuka tahu Kalau kakek itu memiliki seorang anak Bernama Koishiro Juga seekor anjing yang sangat Mirip dengan Lu Akuka bertanya kepada kakek Fuse Apakah Koishiro sudah meninggal Mendengar pertanyaan itu Kakek Fuse marah besar Dan mengatakan Kalau Koishiro Masih hidup Dan belum meninggal Melihat respon dari kakek Fuse Akuka begitu ketakutan Dan pergi kembali Dan pergi ke tempat pertama kali Ia bertemu dengan Ruth Di tempat itu Ternyata Ruth dan kakek Fuse Menghampiri Akuka Kakek Fuse meminta maaf Karena sudah berteriak kepada Akuka Ia tak bermaksud marah pada Akuka Kakek Fuse hanya ingin Mengatakan kepada Akuka Kalau anaknya itu hanya pergi jauh Dan akan segera kembali Mendengar hal itu Akuka merasa bahwa Kakek Fuse sama seperti dirinya Yang kini juga kehilangan Lu Akuka juga yakin Kalau Lu hanya pergi jauh Dan akan segera kembali Dan pertemuan inilah Akuka mulai berteman baik Dengan kakek Fuse Walaupun jauhnya perbedaan usia Di antara mereka Kesokan harinya Akuka kembali ke kedai Lady Bird Mereka saling bertukar cerita Tentang Koishiro dan Lu Kini mereka semakin akrab Dan menjadi teman satu sama lain Akuka pun senang Karena ada orang yang percaya Kalau Lu hanya pergi jauh Dan akan segera kembali Kembali ke masa lalu Dimana Akuka menghabiskan malam terakhirnya Bersama Lu Sebelum ia berpamitan dengan Lu Akuka harus pergi selama beberapa hari Untuk mengikuti kegiatan Wisuda di sekolahnya Mereka pun terpaksa berpisah selama beberapa hari Kembali lagi ke masa kini Lagi-lagi Akuka berkeyakinan penuh Kalau Lu masih hidup Dan ia akan segera bertemu dengan Lu Kesokan harinya Akuka kembali bertemu kakek Fuse Kini ia tidak ingin lagi tinggal diam Menunggu kedatangan Lu Akuka mengajak kakek Fuse Untuk pergi bergegas Menjemput anaknya Yang ia kasihi Begitu juga dengan Akuka Yang ingin segera pergi menjemput Lu Kakek Fuse setuju dengan ide Akuka Untuk pergi keesokan harinya Bersama Akuka Menjemput anak dan anjing kesayangannya Koishiro dan Lu Keesokan hari pun tiba Akuka menunggu kedatangan kakek Fuse Di stasiun dekat rumahnya Begitu kakek Fuse datang Akuka segera bertanya Kemana mereka akan pergi menemukan Koishiro dan Lu Kakek Fuse menjawab Kalau Akuka dan dirinya Akan pergi ke pantai Di daerah Zushi Pantai itu adalah tempat favorit Koishiro Di sana Koishiro suka sekali bermain baseball Akhirnya mereka pun pergi bersama menuju pantai itu Perjalanan menuju pantai itu Akuka teringat kembali Akan pertemuan terakhirnya dengan Lu Ternyata disini kita bisa mengetahui Kalau setibanya Akuka pulang dari wisata sekolah Lu sudah tidak ada di kandangnya Tentu hal inilah yang membuatnya sangat yakin Kalau Lu masih hidup Dan berharap ia bisa segera bertemu dengan Lu Saya kesan Setibanya di pantai Akuka, kakek Fuse dan Ruth bermain bersama Menikmati roti isi Dan suasana pantai yang begitu menyejukkan Di pantai itu kakek Fuse bertemu dengan anak kesayangannya Koishiro Mereka bermain baseball bersama Begitu juga dengan Akuka yang bertemu dengan Lu Yang ditemani oleh Koishiro Akuka begitu senang sekali bisa bertemu dengan Lu lagi Mereka pun menghabiskan waktu bersama Hingga akhirnya perpisahan itu tiba Akuka berpamitan dan menitipkan Lu kepada Koishiro Namun itu semua hanyalah mimpi belaka Walaupun hanya mimpi belaka Baik Akuka maupun kakek Fuse merasa senang Karena Koishiro dan Lu Yang berasal dari tempat yang jauh Mau bertemu dengan mereka Kakek Fuse dan Akuka pun akhirnya kembali pulang Keesokan harinya Seperti biasa Akuka pergi mengunjungi kedai kopi milik kakek Fuse Namun setibanya disana Kakek Fuse tidak ada disana Akuka yang panik segera mencari kakek Fuse di dalam kedai itu Dalam pencariannya Tiba-tiba muncul sosok laki-laki Yang ternyata ia adalah pembeli lahan kedai milik kakek Fuse Orang itu mengatakan Kalau kakek Fuse telah menjual kedai kopi miliknya Dan kakek Fuse juga ternyata kabur Dari perawatan rumah sakit Dan malah membuka kedai Lady Bird itu Dan kini kakek Fuse sedang terbaring di rumah sakit Mendengar hal itu Akuka segera berlari menuju rumah sakit Setibanya di rumah sakit Akuka langsung menuju kamar Dimana kakek Fuse dirawat Namun sayangnya Kakek Fuse belum sadarkan diri Dan Akuka dipaksa untuk keluar dari kamar itu Karena belum waktunya menjenguk pasien Akuka pun dengan sabar menunggu jam besok tiba Hingga akhirnya ia bisa pergi ke kamar kakek Fuse Dan menemaninya Di situ Akuka minta maaf kepada kakek Fuse Ia sangat merasa bersalah Telah mengajak kakek Fuse berpergian jauh Padahal kondisi beliau sedang tidak baik Kakek Fuse akhirnya shiumat Kakek Fuse menceritakan pertemuannya di pantai Dengan Koishiro kepada Akuka Di sana kakek Fuse juga bertemu dengan Lu Dan mereka bertiga berjanji Akan bertemu di stasiun Dan naik kereta yang sama Setibanya di rumah Akuka bertanya-tanya Apa maksud perkataan kakek Fuse Kalau mereka bertiga akan bertemu di stasiun Dan naik kereta bersama Dimanakah stasiun itu? Keesokan harinya Akuka kembali Mengunjungi kakek Fuse di rumah sakit Namun sayangnya Ia belum bisa bertemu dengan kakek Fuse Karena kondisi beliau yang kritis Akuka begitu sedih Ia pun teringat akan Ruth yang menghilang Entah kemana Akuka berteriak memanggil nama Ruth Namun Ruth belum juga muncul Malam harinya Akuka memutuskan untuk mengemasi semua barang Dan kenangannya bersama Lu di sebuah kota Entah apa yang ada di pikiran Akuka Sehingga ia berani untuk membersihkan kamarnya Dari kenangannya bersama Lu Pagi hari pun tiba Akuka segera menuju rumah sakit Untuk bertemu kakek Fuse Namun lagi-lagi Ia harus menghadapi duka cita Kakek Fuse kini sudah tiada Dan ia tidak bisa bertemu dengan kakek Fuse Untuk yang terakhir kalinya Dan selama-lamanya Selepas mendengar kabar duka itu Akuka sangat terpukul Semua yang ia sayangi pergi meninggalkannya Ia kini kembali hanya seorang diri saja Dunianya pun begitu rapuh saat ini Namun di tengah perjalanan Ia teringat akan Ruth yang belum ditemukan Akuka mencoba mencari Ruth Di tempat pertama kali Ia bertemu dengannya Namun Ruth belum juga muncul Dalam kesedihan Akuka itu Tiba-tiba kita diperlihatkan Tempat yang Akuka duduki itu menjadi stasiun Tempat perlintasan kereta api Di sana Akuka bertemu dengan kakek Fuse Koishiro dan juga Lu Yang sedang menanti kedatangan kereta api Akuka berteriak Agar ia juga bisa ikut ke dalam kereta itu Namun mereka bertiga hanya terdiam Dan memasuki kereta api itu Dari dalam kereta kakek Fuse dan Koishiro Melambaikan tangan Tanda mereka berpamitan kepada Akuka Stasiun itu seketika lenyap Akuka kembali ke tempat semula Dimana tempat itu dipenuhi dengan rumputan hijau Kini Akuka tahu Apa maksud dari stasiun itu Namun ia juga bertanya-tanya Kemana tujuan dari kereta yang mereka bertiga naiki itu Di tengah lamunan Akuka itu Tiba-tiba Ruth muncul Dan berlari menghampiri Akuka Kini Akuka sudah merelakan kepergian Lu Untuk selama-lamanya Akuka bersyukur Lu mau dipertemukan dengannya Begitu juga dengan kakek Fuse Akuka bersyukur mereka hadir dan mau menjadi teman di hidupnya Kini Akuka memutuskan untuk melanjutkan hidupnya Dan menjadi teman bagi Ruth Seperti halnya Lu dan kakek Fuse Yang menjadi teman bagi dirinya Dan film pun selesai Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya